Halo, selamat datang. Bagi bareng gue seperti biasa, Adam Harts. Oke, di video ini gue pengen bahas tentang satu batu peminatnya, pecintanya ada yang lebih besar, yaitu adalah batu lapis lazuli. Stay tune jangan komennya, karena gue akan langsung masuk ke pembahasan tentang batu ini. Jadi kalau bicara batu lapis lazuli, batu ini tuh bisa dibilang salah satu batu yang kepopulerannya, itu sudah sejak jauh lukalah. Bahkan menurut laporan, tahun 7000 BC, lapis lazuli itu sudah digunakan sebagai ornamental di Afganistan, di tempat paling awal ditemukan bahkan. Lalu berikutnya, laporan arkeolog juga mendapati bahwa lapis lazuli telah digunakan di Irak dan Pakistan, dan Afganistan sejak tahun 3000 BC. Berikutnya, selain Pakistan, Afganistan, Irak, negara atau bangsa yang telah menggunakan lapis sejak dahulu kala adalah bangsa Egyptian atau bangsa Mesir kuno, yaitu pada tahun 3000 BC atau Before Christ. Oke, next. Selain itu, yang menarik adalah di Bible, ya di Bible itu dulu banyak kalimat tentang safir, menyebut safir di Bible ternyata adalah lapis lazuli. Nah, di Bible modern itu banyak sudah revisi kok menjadi lapis lazuli. Lalu, kalau di Eropa, lapis lazuli itu mulai terlihat gitu, mulai banyak masuk ke Eropa dulu during Middle Ages. Banyak lapis digunakan sebagai perhiasan yang paling utama. Nah, sekarang ini yang menurutku menarik. Asal penjelasan soal asal kata lapis. Nah, lapis adalah bahasa Latin yang artinya adalah batu. Sedangkan lazuli adalah bahasa medieval Latin, yaitu lazulum. Yang berasal dari bahasa Arab, yaitu lazawart. Yang mana berasal dari bahasa Persia? Yaitu. Lajevart. Yang mana dari bahasa Sansekerta? Yang artinya, orang aja fart. Atau artinya lagi, employed by the kings. Wow. The grande lapis lazuli, the stone of the employed by the king. Panjang ya, ya kan? Betul nggak? Memang rumit. Lu tahu nggak gue ngetek berapa kali ini? Aduh, panjang. Rumit sekali. Itu adalah lapis lazuli. The stone of the king. Ya. Karena lapis lazuli memang melambangkan, apa ya? Highness gitu. Keagungan. Melambangkan kehebatan. Keagungan. Gitu. Oke. Nah, sekarang udah cukup nggak? Bercanda cukup. Sekarang kita serius nih. Serius, serius. What is lapis lazuli? Apa? Coba, coba, coba pikir dulu. Oke. Lapis lazuli adalah metamorphic rock. Ini berbeda ya. Kalau kebanyakan batu gemstone adalah mineral, lapis lazuli is not mineral. Oke. Tapi adalah metamorphic rock. Yang didalamnya terkandung beberapa batuan. Pertama, yang paling utama adalah lazulite. Lazulite adalah blue silicate mineral of sodelite group. Ini yang utama. Berikutnya, garis-garis putih dari lapis lazuli adalah calcite. Lalu, emas-emas yang terdapat atau urat emas yang terdapat di lapis lazuli adalah pyrite. So, ketika ada lazulite, calcite, dan pyrite, dengan catatan lazulitenya minimal terdapat 25%, maka rock tersebut dapat disebut sebagai lapis lazuli. Kurang dari itu, nggak bisa. Mungkin kue lapis. Atau lapis lagi, bisa. Kenapa lapis? Satu, say. Ya, lapis lagi, nggak bisa. Oke, paham ya? Paham ya? Oke, next. Itu tiga yang utama ya, tetapi kalau kita breakdown lagi, masih ada lagi banyak tuh. Ya, selain ketiga itu. Terutama, selain sodelite, itu bisa terdapat hawyun, wollastonite, afghanite, mica, dolomite, diopsite, dan lain-lainnya sebagainya. Oke? Nah, sekarang kalau bicara properties dari lapis lazuli, karena ini lapis ini kompos dari tiga rock atau bahkan lebih yang berbeda, kekerasannya pun bervariasi. Kalau di bagian calcite, tentu kekerasannya cuma tiga, tapi di bagian lain meningkat, ada lima setengah sampai enam. Itu lapis lazuli. Oke? Pirate itu kan enam setengah, kekerasannya. SG-nya itu specific gravity 2,70. Nah, berikutnya, ini menarik juga, tentang treatment pada lapis. Jadi, lapis lazuli itu banyak banget yang di-treatment dengan pewarnaan. Artinya, birunya berasal dari warna tambahan. Nah, ini yang harus diperhatikan ketika kamu beli lapis atau mau koleksi lapis, pastikan bahwa lapis kalian adalah lapis yang legit. Tidak treatment. Pewarnaan, gitu. Oh iya, mungkin lu banyak kata juga, pigment warna lazuli dari lapis ini juga banyak yang digunakan sebagai pigment warna di zaman dulu. Ya, digrain, dialusin, serbuknya menjadi pewarnaan. Ya, disaring dulu ya, dihilangkan calcite dan pirate-nya, sisa lazuli-nya itu digunakan sebagai pigment warna. Sekarang kayaknya masih ada yang menggunakan pigment warna, tapi harganya udah cukup mahal. Nah, mengenai sumber asal-muasal lapis lazuli yang paling utama itu adalah di Provinsi Badagaskan, Afganistan. Ini lapis yang sampai sekarang paling terkenal, paling bervalue dan paling banyak menghasilkan lapis. Berikutnya ada di Iraq, ada Chile, Rusia, Kanada, Argentina, Pakistan. Pakistan-nya dekat-dekat sama Afganistan. Gue ini Pakistan, dia ini Afganistan. Beda, tipis. Next, Amerika juga ada di California, Colorado, dan Arizona. Oke, sudah cukup videonya, itu aja ya. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka, jangan suka buat like, komen, share video ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax